Sekarang lagi... Sekarang ini kosong nih, nggak ada ngepongen. Cuma sekarang lagi pengen fokus ke... Riton, sekarang apa sih kesibukan Agung nih sekarang nih? Sekarang lagi... Sekarang ini kosong nih, nggak ada ngepongen. Cuma sekarang lagi pengen fokus ke... Udah dinaik-dinaik dulu. Tung, dengar-dengar kemarin Agung sempet mau jadi caleg juga kan ya? Iya sempat. 2019 kita sempat nyaleg, Agung sempat nyaleg. Tapi belum rejeki, belum dikasih rejeki. Angung yang di atas... Untuk saat ini kepengen lagi, tapi... Lebih milih untuk hal yang baru dulu. Kalo beliau tau, tahun 2019 semarin tuh Agung itu nyaleg karena keinginan sendiri atau didorong sama orang tua? Didorong sama orang tua sih. Oh... Kenapa sih itu disuruh nyaleg? Halusannya orang tua apa? Ehm... Kalo kita di sana sih... Apa ya kayak... Ada... Pelanjut, penerus... Orang tua... Berarti... Bu, kenapa sekarang Agung akhirnya kamu ikut nih di 2024 memilih ke entertain lagi balik? Ya karena menurut gua sih... Dunia entertain tuh, Agung tuh lebih suka tantangan baru dalam hidup. Lebih... Yaudah lah, ini pilihan hidup gua nih. Lebih nyaman aja. Oh... Berarti orang tua juga mesti juga? Enggak maksa lagi untuk nyaleg? Enggak. Mereka yaudah terserah deh gitu. Ngasih... Ngasih... Kepercayaan buat gua itu udah pilihan hidup aja gitu. Hmm... Guh... Kalo gak tau Agung sempat... Main apa sebelumnya? Model kah? Atau... Cinetron atau FTV gak ke film? Cinetron sempat... FTV... Sempat beberapa ngebintangi... Videoclip juga... Ada beberapa sih. Oke... Target Agung di entertain apa nih? Baik lagi ke FTV atau Cinetron atau Film langsung? Menembaknya sih... Sekarang ini FTV dulu. FTV dulu. Belum kepikiran ke... Tapi niatnya mau layar lebar sih. Tapi... Belum dulu lah. Belajar di FTV dulu. Kalo yang udah tau... Agung tuh belajar acting dari siapa sih? Ada coachnya atau dari siapa gitu? Belajar acting dari... Ada satu... Orang tuh... Belajar dari situ. Udah nganggep orang tua sendiri. Itu siapa ya? Apakah itu... Pemain bintang juga? Film atau apa gitu? Pemain bintang. Sinetron dia. Kolok... Kolosal. Oh, kolosal. Ya. Bapak disebutin aja namanya? Dari... Dari... Mas Ferry Ixel. Yang boleh dibilang semacam jadi... Kayak panutan atau guru. Itu... Namanya Mas Ferry Ixel. Itu... Udah kayak bapak sendiri. Kayak guru sendiri. Yang ngajarin... Belajar acting lah. Ya. Itu kan Agung juga sempat. Dulu... Mencoba... Untuk bermain... Sinetron atau MTV gitu ya. Kemudian juga jadi model video klip. Nah dari... Dari pengalaman yang sudah... Apa namanya sudah pernah di... Alamin ini. Kesan terhadap dunia entertainment sendiri. Kemudian apa yang jadi... Katakanlah... Model Agung itu kembali terjun ke dunia entertainment ini apa? Yang modalnya sih cuman... Belum terlalu... Agung sih waktu itu... Terjun di dunia entertainment itu... Belum terlalu paham banget ya. Nah sekarang kayak ada dorongan buat... Yaudah ayo ayo selesaikan gitu. Karena tantangan buat Agung sendiri... Belum kelar nih dunia entertainmentnya. Buat gue... Iya. Tapi waktu... Waktu ngejalanin... Shooting... MTV. Kemudian juga jadi model... Klip. Itu ngerasanya enjoy atau... Atau gimana? Enjoy. Karena... Dorongan diri sendiri. Bukan dari... Kemohon orang lain. Atau kemarin-kemarin... Maaf banget ya. Kemohon orang tua. Terjun ke dunia politik gitu. Itu kan kemohon Agung sendiri. Jadi enjoy. Happy aja. Happy aja ya. Dan... Cukup berkesan juga ya. Makanya sekarang pengen balik lagi ke dunia entertainment. Yang sempat kemarin... Ya mungkin karena... Karena ada kesibukan lain. Jadi sempat vakum. Sekarang mau... Maju lagi. Giat lagi. Semangat lagi ya. Oke. Gung, kalo yang Agung liat nih... Di dunia politik sekarang... Kan banyak anak budaya juga. Iya. Yang gitu politik. Gung Agung liatnya sendiri. Ya mungkin... Kalo buat mereka yang maju sekarang dunia politik itu... Yaudah coba aja lah dulu. Ya kan. Agung dulu umur berapa? 2019 kemarin. Gung, saat itu... Ilmu apa sih yang diajarkan dari orang tua atau mamah saat agung... Terjun ke dunia politik? Ehm... Banyak sih yang gue dapat mas. Yang terpenting tuh... Politik tuh ngajarin kita... Gimana kita tuh tetap rendah hati. Ngerangkul orang kecil. Kita gak mungkin jadi orang besar kalo bukan ada orang kecil ya. Yang berjuang buat kita aja gitu. Jangan pernah... Lupa aja sih sama orang. Terus harapan agung... Setelah terjun ke sekarang nih... Pindah lagi ke entertainment apa nih? Harapannya? Ya... Buat harapan sih sekarang ke entertainment... Semoga... Kedepannya... Ehm... Sesuai dengan keinginan ya. Mas Kerkama itu... Sesuai dengan keinginan... Semua... Semoga semua lancar aja sih. Semoga semua lancar... Tujuan aku... Untuk turun ke dunia politik. Sip.